Sekilas mungkin orang hanya melihat setumpuk batu, namun struktur bangunan candi di bagian kaki sudah terbentuk. Jika diperhatikan, candi yang diketemukan di dusun gampingan desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Bantul tahun 1995 ini memiliki pesona sekaligus menyisakan misteri. Sebelum dilanjutkan, subscribe, like, komen, dan share, serta dentingkan lonceng agar kanal ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Perjalanan menuju candi gampingan cukup mudah. Meski melawati jalan setampak, candi tampak dari jalan desa. Berdekatan dengan pemukiman penduduk, siang itu candi yang berpagar dalam kondisi terkunci dan tidak ada penjaga. Situs gampingan mengungkap adanya tujuh candi dari batu putih yang sudah tidak utuh lagi. Salah satu di antaranya diduga sebagai candi induk, namun jangan dibayangkan megah seperti candi perambanan atau borobudur. Maklum, candi tidak utuh karena yang tersisa tinggal delapan lapis susunan batu setinggi 1,2 meter. Meski dalam ekskavasi tiga tahap hingga 1997, juga diketemukan arca jambala dan arca canderala kesuara yang terbuat dari batu andesit. Juga diketemukan benda-benda lain termasuk frahmen arca dari keramik, frahmen gerabah dan lainnya. Candi diperkirakan dibangun antara tahun 730 hingga 850 Masei dan diyakini merupakan tempat pemujaan Dewa Jambala, yakni Dewa Rejeki, Anak Dewa Siwa. Arca Jambala bersama arca canderala kesuara kini disimpan di Museum Plerek. Arca Jambala ini berbeda dengan yang ada di candi lain yang digambarkan dengan mata lebar dan menatap ke arah pemujaannya, disertai dengan beragam biasan yang melambangkan kemakmuran dan kemewahan. Dewa Jambala di candi gambingan digambarkan dalam keadaan semedi, duduk bersilah sementara matanya terpejam. Penggambaran ini didasari motivasi pemujaan bukan untuk memohon kemakmuran, tetapi bimbingan agar dapat mencapai kebahagiaan sejati. Sekalipun tidak utuh sebagai candi, bebatuan di kaki candi itu memiliki relief indah yang dihiasi dengan latar sulur-suluran dengan beragam jenis hewan, jenis relief kurung, kata dan lainnya. Meski demikian, relief ini masih menyimpan sejumlah misteri akan maknanya hingga kini. Apakah sebagai sebuah kisah pabel seperti dalam kitab Jataka di Candi Sojiwan Jawa Tengah? Ataukah ada hal yang lain? Inilah pesona misterius candi gambingan yang masih tersisa hingga kini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!